5 warga negara Tiongkok tewas dalam sebuah aksi bom bunuh diri yang terjadi di Sangla, sebuah distrik di Provinsi Kiber, Pak Tunwa, Pakistan selasa waktu setempat. Sebuah mobil yang berisi bahan peledak dengan sengaja menabrak sebuah kendaraan yang memuat warga negara Tiongkok tersebut. Selain 5 korban warga negara Tiongkok, pengemudi mereka yang berkewarga negara Pakistan juga tewas dalam aksi bom bunuh diri ini. Kelima korban tewas adalah pekerja konstruksi dan insinyur yang tengah menuju Bendungan Dasu, tempat di mana proyek membangkit listrik tenaga air terbesar di Pakistan. Pihak Taliban Pakistan dikabarkan telah meningkatkan serangan di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir. Polisi yang dibantu pasukan keamanan mulai mencari kelompok pelaku teror. Serangan ini terjadi kurang dari sepekan setelah pasukan keamanan Pakistan membunuh 8 tentara pembebasan Baluchistan, BLA, yang sebelumnya melepaskan tembakan karena konvoy kendaraan yang membawa warga negara Tiongkok di luar pelabuhan Guadar. BLA sendiri selama ini terus memberontak dan ingin merdeka dari pemerintahan Pakistan. Menteri dalam negeri Pakistan, Mosin Nakfi, mengutuk serangan ini dan berjanji akan menangani kasus ini dengan tangan besi. Nakfi juga berharap insiden ini tidak merusak hubungan antara Pakistan dengan Tiongkok. Ribuan warga Tiongkok memang bekerja di Shangla pada sejumlah proyek yang berkaitan dengan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan yang selama ini menjadi penyelamat bagi pemerintahan Pakistan yang tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk.